Ya, sementara itu di Sulawesi Selatan, tiga warga binaan di lapas khusus anak kelas 2 Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berhasil kabur. Mereka kabur dengan memanjat tembok setinggi 4 meter dengan menggunakan kayu bekas. Inilah rekaman CCTV detik-detik kaburnya tiga warga binaan lapas khusus anak kelas 2 Maros. Ketiganya berhasil memanjat tembok setinggi 4 meter yang dilengkapi kawat berduri. Selanjutnya mereka kabur melalui tembik samping lapas menggunakan kayu bekas. Saat kejadian diruga petugas jaga sedang beristirahat usai jaga piket di malam hari sehingga lengah dan tidak melihat warga binaan kabur. Petugas telah melakukan pencarian dengan menyisir daerah perbatasan maupun terminal bus. Saat ini ketiga warga binaan menjadi burunan polisi dan petugas lapas. Semua orang saya sibuk tidak sempat terpantau karena pada sibuk mengawasi anak-anak di dalam. Pos atas juga lagi serahatlah menurut dia. Beliau tidak sempat lihat obat itu. Karena saya sudah tanya itu pos atas sepanjang malam dia bergadang. Begadang begitu pagi-pagi dianggap sudah aman.